Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen Sesuai request lu pada Jadi pada video kali ini Gue akan ngebahas build Shadow Swordsman tipe cunning Dan juga tipe duel dari Talent, inscribestone, status Equipment, dan juga Emblemnya Eits, bentar dulu guys, gue mau kasih tau Kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya Ini dia, win top up Langsung aja ketik wintopup.com Di browser tercinta kalian Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game Yang kalian mau, kemudian Kalian masukin data kalian, habis itu Kalian pilih nominal untuk top upnya Habis itu kalian pilih metode pembayarannya Dan jangan lupa untuk masukin Kode voucher GameChill Untuk mendapatkan diskon Oh iya, gue disclaimer dulu, guide ini Berdasarkan top tier player Di server China Yang servernya lebih advance dari server global Ya ada kesulitan juga sih Di bagian translate ya, tapi gak ngaruh Terus juga gue ada nanya-nanya sedikit Sama temen-temen pecinta Shadow Swordsman Di global juga ya Oke, langsung aja Gue akan mulai dari Shadow Swordsman Tipe cunning dulu Untuk statusnya Disini lu harus fokusin Hit Resonance Combo Spek Efek Ini tuh Combo Damage ya Spek Efek itu Terus Omni Cooldown Agility Dan Focus Oke, untuk hit Ini tuh gak perlu terlalu tinggi Naikinnya Jadi lu tinggal Cukup ikutin rekomendasi Dari dungeon yang mau lu masukin aja Dan untuk combo Ini tuh ada soft capnya Di 50% Dan ini masih bisa naik lagi Tapi susah banget Jadi kalau lu udah nyentuh 50% Mending alokasiin ke status yang lain dulu Contohnya kayak Omni Atau Cooldown gitu Untuk talentnya Disini gue gak bakal bahas terlalu detail Soal Shadow Slash itu DOT Atau Twin Blade itu Burst Intinya kalau lu main tipe cunning Lu berarti mainan DOT Dan disini gue ambil tipe Twin Blade Slash Alasannya karena tipe ini menurut gue Paling gampang rotasinya Dan juga bisa dipake buat PvP Kalau lu males pindah ke tipe duel Karena tipe ini tuh Ada potensi burst damage juga gitu Makanya bagus juga untuk PvP Tapi ini bukan artinya Tipe Shadow Slash itu jelek ya Ini cuman preferensi dari gue aja Dan untuk talent yang gue build Itu kayak begini nih Selanjutnya untuk equipment yang menurut gue Paling bagus untuk saat ini Kalau misalnya Menurut lu pada ada yang kurang ya Ini langsung aja komentar di bawah Oke Untuk inscrap stone Disini lu harus fokus dulu Buat ngebuka slot emblem Terus fatwina echo yang core ini nih Terus ambil yang inscribe warna merah Dan juga resonance Nah kegunaan dari resonance ini Itu buat ngecepetin skill 7 lu Biar ya biar cepet nyala aja gitu Nah kalau misalnya skill 7 lu itu udah ngisinya cepet Yah lu bisa alokasiin ke status yang lain Kayak cooldown atau spec effect Alias combo damage Dan menurut gue emblem paling bagus itu Yang pertama tuh burst Terus yang kedua Sproul Yang ketiga itu invasion Yang keempat High energy potion Atau out of control Dan yang kelima itu strive Untuk additional efeknya Yang paling utama itu adalah Note 50% Dan juga emblem plus 1 Jadi cari yang ini Untuk rotasi skillnya Disini gue bakal jelasin lebih detail ya Karena emang rotasinya tuh ribet banget Buat shadow swordsman Jadi fokus ya Oke disini lu bakal mulai pake skill 6 dulu Yang ini Nah ini tujuannya buat buff bonus DOT damage Habis itu pake skill 4 Habis pake skill 4 Terus pake skill 2 Dan ini bakal bikin lu auto level 5 gitu Ekor kalajengkingnya Baru deh lempar botol pake skill 3 Dan gue langsung tunjukin aja Jadi skill 6 Skill 4 Skill 2 Skill 3 Dan kalian dapet ini DOTnya Nah abis itu Pake skill 1 di spam Buat naikin ke level 5 lagi Ekor kalajengkingnya Udah level 5 Siap-siap lempar botol lagi Dan masuk Jadi 30 detik Nah selanjutnya Baru lu tinggal spam Skill 1 Skill 3 Skill 1 Skill 3 Skill 1 Skill 3 Sampai DOTnya 20 detik Baru deh Lu siap-siap lagi Pake skill 4 4 2 Dan 3 Balik lagi 30 detik Dan ya Begitu-gitu doang coy Nah disini gue mau ingetin Disini lu jangan berlebihan lempar botol racun Yaitu yang ini Karena ini maksimalnya hanya 40 detik aja Nih gue kasih liat coy Disini gue bakal isi terus Oke udah 25 detik Terus gue pake lagi Ini Ini Dan ini Nah ini udah 40 detik ya Gue pake lagi Gue pake lagi Dan mentok dia di 40 detik Nah karena durasinya mentoknya itu 40 detik Jadi Yah lu tinggal Spam skill 1 dan skill 3 Biar gak rugi Daripada lu bikin Poison Tapi mentoknya durasinya cuma 40 detik gitu Mending lu mainan poison sting Yaitu skill 3 Jadi spam skill 1 3 1 3 1 3 Dan ini sampe Waktunya sisa 20 detik Baru lu mulai stack up lagi Stacking lagi Level dari ekor kalajengkingnya Sampe 5 Biar bisa lempar racun lagi coy Kayak gitu Nah kalo skill 7 lu udah ready Yaitu yang ini Ini harus dibarengin sama skill 6 Nah tapi posisinya Si monster itu harus udah punya racun dulu dari skill 3 Jadi kombonya begini Oke gue isi racun dulu ya Oke ini udah keisi racunnya Langsung pake ya skill 3 Nah baru langsung skill 7 Skill 6 Skill 4 2 Racun lagi Baru spam skill 1 Skill 3 Skill 1 Skill 3 Skill 1 Skill 3 Baru stack up racun lagi Oke terus lempar racun lagi Dan semangat ya Latihan kombonya Selanjutnya Shadow Swordsman Tipe Duel Oke untuk statusnya Ini tuh mirip banget Sama tipe kaning ya Jadi bedanya ya Cuman criticalnya aja gitu Jadi statusnya tuh Ada hit Resonance Critical Spec Effect Ini tuh critical damage ya Terus omni Habis tuh cooldown Agility Dan focus Dan untuk hit itu Lu naikin sesuai rekomendasi dungeon Atau raid Yang mau lu masukin aja Dan untuk critical Itu juga sama Ada soft capnya Di 50% Tapi Kalo masih mau ningkatin ya Silahkan Cuman ya Rugi aja gitu Mending alokasiin ke status yang lain Oke Untuk talentnya Disini gue ambil Tipe swift strike Alasannya sih simple Kan Shadow Swordsman Tipe duel Itu ya Burst kan mainannya Dan Untuk Tipe swift strike Yang ini Ini tuh ya Yang paling burst gitu Udah gitu doang Ya sebenernya Untuk alasan utamanya Juga ada Sebenernya Cooldown dari tipe Spectral Slash Ini tuh Kelamaan Sama weakness efeknya Yang ada di Spectrum Energy ini nih Nah itu tuh Nongolnya juga lama cuy Jadi gue males aja gitu Kurang Sat-sat-sat Padahal Damagenya sakit Jadi untuk talent Yang gue pake Tuh begini Selanjutnya Untuk equipment Yang menurut gue Paling bagus Untuk saat ini Kalau misalnya Menurut lu pada Kurang ya Langsung aja Komentar di bawah ya Untuk inscribe stone Disini lu fokus dulu Buat ngebuka slot emblem Terus Terus fatuina echo Yang core ini nih Terus Ambil yang inscribe Warna merah Dan juga Cooldown Dan menurut gue Untuk emblem Paling bagus itu Yang pertama tuh Overload Terus yang kedua Out of control Yang ketiga Strive Yang keempat Sprawl Yang kelima High energy potion Dan untuk Additional effect Paling utama itu Juga sama ya Yaitu Note 50% Dan juga Emblem Plus 1 Untuk rotasi skillnya Disini lu harus Pada fokus lagi ya Soalnya ini Lumayan ribet juga cuy Oke Jadi dimulainya tuh Dari buff skill 6 dulu Ini Habis itu lanjutnya Oke gue tunjukin aja Langsung ya Jadi 6 buff 4 3 2 2 1 1 Dan 2 Nah begitu cuy Dan intinya disini Lu harus pake skill 3 Sama skill 2 Itu pas arah pedangnya Ke merah-merah Alias weakness point Jadi begini cuy Nah ini 3 nyala ya Pencet 3 Karena itu yang utama Nah alasannya Kenapa prioritasin skill 3 Itu karena skill 3 itu ya Damagenya paling sakit Dari semua skill yang lu punya Nah untuk combo skill 7 nya Yang ini Itu gue langsung tunjukin aja ya Combo keseluruhannya seperti apa Jadi Kita mulai dari skill 6 dulu 6 4 3 2 2 Terus 7 1 1 3 1 1 3 Begitu cuy Kombonya ya Ribet Yah Emang cuy So itu dia untuk pembahasan guide nya Semoga membantu ya Dan juga Kalau kalian ada pendapat yang lain Boleh langsung komentar aja Di bawah Thank you for watching And see you on the next video Bye Bye